Eh, mengenai seolah-olah Hotman mencari uang dengan menjadi brand ambassador untuk skincare, itu hanya iseng-iseng doang. Gaji brand ambassador nggak ada artinya bagi saya. Saya tidak mau pamer harta, tapi kalau ditantangin, ayo buka-bukaan. Mengenai cincin, oh siapa bilang inilah cincin termahal, dan ini baru berumur berapa bulan ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah ikut campur dengan gimmick skincare yang sedang ramai dibicarakan. Diketahui, Hotman Paris belum lama ini digandeng oleh Dr. Richard Lee sebagai salah satu pemegang saham di perusahaan perawatan kecantikan miliknya. Dengan begitu, Hotman Paris sekaligus menjadi brand ambassador bagi klinik kecantikan tersebut. Namun Nikita juga sempat murka pada Richard Lee yang telah memberikan komentar negatif terhadap produk skincare miliknya. Merespon hal itu, Hotman Paris tidak terima, dituding sebagai pengacara yang hanya sibuk mencari uang ke sana kemari sambil panjat sosial. Bagi Hotman, gajinya sebagai brand ambassador tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan harta yang telah ia miliki. Mengenai Hotman, seolah-olah mencari uang dengan menjadi brand ambassador untuk skincare itu hanya iseng-iseng doang. Gaji brand ambassador nggak ada artinya bagi saya. Kata Hotman Paris, dikutip video di Instagramnya. Hotman Paris juga mengungkapkan bahwa ia baru saja menjadi pemilik sebuah villa termahal di Pulau Dewata. Dari situ, Hotman menegaskan bisa menjamin kehidupan seorang brand ambassador karena penghasilan villanya yang sangat tinggi. Untuk membuktikan kekayaannya, Hotman juga membagikan cuplikan berita yang menyebut bahwa dirinya baru saja membeli 3 bidang tanah senilai 140 miliar rupiah. Tanah tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun beach club mahal dan termewah di Bali. Hotman Paris mengaku tidak bermaksud untuk pamer harta. Akan tetapi, ia juga mulai risih karena terus ditantang untuk membuktikan kekayaannya. Saya tidak mau pamer harta, tapi kalau ditantangin, ayo buka-bukaan, ujarnya. Sebelum mengakhiri pernyataannya, Hotman Paris kembali menegaskan bahwa posisinya sebagai brand ambassador di klinik kecantikan itu bukan bertujuan untuk mencari uang. Sekali lagi, Hotman memang ada income dari brand ambassador, tapi itu hanya uang receh bagi Hotman. Tandasnya.